Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memulai pertemuan ketujuh ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS. UTS, ini materinya, sebetulnya materinya dua, research proposal dan mixed method, tapi saya baru sadar kalau ada materi yang terlewat, masalah sampling, sepertinya belum masuk di pertemuan kelima yang seharusnya ada materi sampling, tapi sepertinya terlewat, jadi saya akan membahas mungkin sedikit mengenai sampling, kemudian baru masuk ke proposal reset dan mixed method. jadi mungkin, oke, jadi untuk materi, kita bisa 45 hingga 60 menit, kemudian sisanya kita alokasikan untuk breakout session, kemudian apa namanya, mungkin selain itu juga ada quiz, jadi mungkin kalian sudah lihat di emas, sudah ada quiz untuk periode sebelum UTS. di materinya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh, apa namanya, ada 20 pertanyaan, pilihan ganda, kemudian dapat dikerjakan dalam 30 menit, kemudian dapat Anda kerjakan kapan saja, mulai jam 9 hari ini, hingga jam 4 sore hari Jumat, jadi waktunya cukup panjang, sampai hari Rabu, sampai hari Jumat libur, jadi mungkin kalau bisa Anda kerjakan sebelum libur, biar lebih tenang pas libur. Oke, materinya ada di slide, ada di silabus, intinya nggak akan jauh-jauh, nggak akan keluar dari apa yang ada di silabus, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Kemudian di sini, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai sampling dulu, jadi ada beberapa istilah yang harus dipahami, ada sampling, ada populasi, ada anggota populasi, ada populasi, dan ada sensus, ada sampling frame. Nah, sampling ini adalah kita mengambil sebagian atau satu kelompok dari populasi yang kemudian akan kita gunakan untuk mengambil kesimpulan terhadap populasi. Jadi, sebagai contoh, ada 25 atau 26 siswa di kelas saya, di kelas ini, kemudian kalau saya ingin mengambil sample, maka saya bisa mengambil 5 orang. 5 orang dari 25, kemudian dari pengukuran atau dari survei terhadap 5 orang ini, saya ambil kesimpulan. Misalnya 5 orang ini saya suruh ambil kuis, kemudian rata-rata kuisnya saya gunakan untuk memprediksi atau memperkirakan hasil kuis dari keseluruhan kelas. Ini disebut sampling. Kemudian ada populasi dan ada populasi. Populasi di sini adalah keseluruhan objek yang ingin kita teliti. Jadi, misalnya populasi di sini tergantung dari definisi dari peneliti. Kalau Anda melakukan penelitian tentang marketing, Anda mendefinisikan populasi adalah seluruh pengguna produk X. Jadi, semua yang pernah menggunakan produk X. Atau mungkin ada juga yang lebih, saya tidak hanya bicara pengguna, tapi benar-benar orang yang mengambil keputusan, yang membeli. Karena bisa jadi seseorang hanya menggunakan, tapi nggak pernah beli. Misalnya dia serial, dia hanya makan saja, dia hanya mengkonsumsi, tapi tidak pernah membeli. Jadi, saya ingin populasi penelitian saya adalah orang yang membeli. Jadi, shopper, orang yang berbelanja yang membeli serial misalnya itu, semua adalah definisi populasi dari peneliti. Dan dalam sampling, hasil pengukuran terhadap sampel digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Jadi, katakanlah Anda populasinya adalah pengguna, atau orang yang mengkonsumsi, katakanlah, sebuah suplemen kesehatan. Anda melakukan sampling, sebanyak 100 orang, dari 100 orang itu Anda ingin menyimpulkan karakteristik, atau menyimpulkan hubungan, atau karakteristik dari seluruh populasi. Kemudian, elemen populasi adalah anggota-anggota di dalam populasi tersebut. Ini sangat penting, misalnya kita tahu, katakanlah, penduduk kota Jakarta. Katakanlah, populasinya adalah penduduk kota Jakarta, maka populasi elemennya terdiri dari banyak, dari banyak, apa namanya, sub-sample, atau sub-populasi. Katakanlah, kita tahu ada penduduk pria, penduduk wanita, ada penduduk yang sudah berkeluarga, ada yang masih single, ada yang penduduk asli, dan ada pendatang. Jadi, semua itu adalah populasi elemen. Dan populasi elemen ini sangat menentukan sampling-nya. Karena kita ingin agar proses sampel kita mewakili seluruh populasi elemen, atau paling tidak populasi elemen yang relevan dengan penelitian kita. Jadi, misalnya penelitian kita tentang apa namanya, tentang keputusan membeli sebuah rumah, jadi, tentang real estate, misalnya kita ingin apa yang membuat seseorang, faktor pertimbangan apa yang dimiliki seseorang. Pak, komit. Oke, kenapa ya? Siapa yang memiliki? Sorry, Pak. Salah pencet, Pak. Oke. Tinggal, Pak. Jadi, jadi, apa namanya, oke, jadi kembali. Tadi misalnya, kita ingin meneliti apa, faktor apa yang jadi pertimbangan ketika seseorang membeli rumah di Jabodetabek, misalnya. Kemudian, apa namanya, ini bicara apa ya? Kenapa ya? Jadi, oke, maka, elemen populasi yang penting bisa jadi tentang kepemilikan rumah. Apakah dia sudah punya rumah, apakah masih kontrak. Tapi ketika, ketika penelitian kita mengenai kepemilikan mobil, misalnya, sama-sama keputusan besar, sama-sama keputusan yang butuh pertimbangan matang, tapi, di sini, kepemilikan rumah tidak jadi elemen yang relevan dalam sampling. Kemudian, juga ada sensus. Jadi, sensus ini adalah alternatif terlawan dari sampling. Karena, kalau seseorang melakukan sensus, maka dia tidak perlu lagi melakukan sampling. Atau bahkan, dia tidak mungkin melakukan sampling. Karena, dalam sensus, seluruh elemen populasi, seluruh anggota populasi telah diukur, telah disurvey. Dikatakanlah, ada seribu orang karyawan dari sebuah perusahaan. Ketika dia melakukan sensus, maka seluruh karyawan, seribu-seribunya, semuanya sudah disurvey. Tapi, kalau satu orang saja tidak tersurvey, maka itu bukan lagi menjadi sensus. Karena, ada satu orang dari anggota populasi yang tidak tersurvey. Jadi, sebetulnya, by design, by nature, sensus itu sangat, itu harus exhaustive. Harus seluruh anggota populasi tersurvey. kalau sebagian, atau kalau ada anggota populasi yang tidak tersurvey, maka itu jatuhnya sampling. Kemudian, sampling frame ini adalah daftar seluruh anggota populasi. Dan ini tidak semua situasi memungkinkan untuk mendapatkan sampling frame. Tetapi, sampling frame sangat diperlukan ketika Anda ingin melakukan random sampling. pemilihan sampel secara acak. Yang harus digarisbawahi, acak di sini bukan acak-acakan. Bukan convenience. Tetapi benar-benar random. Bagaimana cara kita merandom, bagaimana cara kita memilih sampel secara acak, kita butuh daftar. Ada sebuah daftar, katakanlah, daftar nama mahasiswa kelas ini. Kalau saya tidak punya daftar nama mahasiswa kelas ini, katakanlah, saya benar-benar sampel, saya mau sampel secara acak. Tapi bagaimana saya mau mengacak kalau saya tidak punya kerangka sampel yang saya tidak punya daftar mahasiswa kelas ini. Jadi, mungkin saya pilihnya asal-asal, saya pilih misalnya dari apa, dari partisipan, di sini ada partisipan, katakanlah, ada 26 partisipan, mungkin saya tebak-tebak buah manis, oh siapa, misalnya, saya, mungkin saya ambil 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, misalnya, tapi tidak saya acak. Jadi, pemilihannya konfinien atau asal, tapi bukan acak. Kalau acak, itu harus ada proses di mana seluruh anggota populasi memiliki probabilitas dipilih yang sama atau representatif terhadap proporsi populasi. Jadi, ada, misalnya, kita tahu kalau mungkin populasi dari kelas ini 60 persen pria, 40 persen wanita, maka baik yang pria maupun wanita, untuk responden pria dan untuk responden wanita memiliki probabilitas dipilih yang sama. tapi responden maksudnya, antara 2 orang laki-laki punya probabilitas dipilih yang sama, 2 orang wanita memiliki probabilitas dipilih yang sama, tetapi laki-laki memiliki probabilitas dipilih yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Kenapa? Karena pada populasi proporsinya lebih banyak laki-laki dibanding wanita. Itu dari mana? Itu dari sampling frame. kita mengetahui bagaimana mau mengacak, siapa yang mau diacak, itu dari sampling frame. Dan ini harus digarisbawahi, ketika tidak ada sampling frame, maka tidak memungkinkan untuk melakukan random sampling. Jadi harus menggunakan non-random sampling atau non-probabilistic sampling. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan boleh dikatakan mayoritas penelitian marketing atau SDM itu tidak menggunakan random sampling. Tetapi yang harus digarisbawahi, jangan kalau bisa harus dihindari jangan menggunakan convenience sampling. Jadi convenience sampling itu pemilihan sample berdasarkan kemudahan. Jadi asal. Asal pilih saja. Yang siapa yang dekat, siapa yang kelihatan, mumpung kelihatan, dia dipilih. Tapi tidak ada argumennya, tidak ada alasan ilmiahnya, tidak ada sistematika tertentunya. Kalau convenience sampling besar, jadi error measurement error samplingnya besar sekali. Misalnya kita kebetulan yang kita lihat perempuan semua. Yang kita sample perempuan semua, padahal populasinya ternyata lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Atau kebetulan yang kita pilih yang IP-nya tinggi-tinggi misalnya. Sehingga sampelnya kurang representatif. Oke. Ini saya saya skip. Kenapa kita butuh sampling? Yang pertama lower cost. Lower cost jadi pasti mensurvey 100 orang, pasti biayanya lebih besar daripada melakukan sensus 1000 orang. Jelas. Dan itu rasional bahwa kalau dengan mensurvey 1000 orang bisa menghasilkan data yang kurang lebih sama, kenapa kita harus mensurvey 1000 orang. Demikian juga yang kedua greater speed. Jadi lebih cepat Anda mensurvey 1000 orang dan 100 orang jelas jauh lebih cepat mensurvey 100 orang. Kemudian availability of element di sini kalau kita mau melakukan sensus 1000 orang kita harus memastikan semua anggota bisa atau available untuk disurvey. Katakanlah ada yang lagi cuti ada yang lagi ada yang lagi nggak bisa dihubungi karena di rumah misalnya work from home. kalau misalnya ada elemen yang tidak memungkinkan untuk disurvey maka tidak memungkinkan juga untuk dilakukan sensus sehingga harus menggunakan sampling. Nah yang terakhir ini sebenarnya kurang tepat greater accuracy kalau dari sisi akurasi tetap sensus mengalahkan sampling. Tidak mungkin sampling lebih akurat dari sensus. Itu nggak mungkin. Akan tetapi yang paling mentok adalah sampel tidak jauh berbeda dibandingkan sensus. Jadi sampling ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dari sensus. Kalau seperti itu ngapain kita harus sensus kalau kita bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan sampling. Itu kenapa kita membutuhkan sampling. Kita menggunakan sampling. Tapi tidak mungkin sampling lebih akurat dibandingkan sensus. sensus layak dilakukan ketika yang pertama ada kebutuhan yang mendesak. Harus sensus. Misalnya sensus penduduk memang harus. Kita ingin tahu semua penduduk kondisi penduduk di Indonesia. Itu mungkin digunakan juga untuk pemilu, untuk mengambil kebijakan. Intinya sensus ketika dibutuhkan maka bisa dilakukan. Tapi kalau tidak harus sensus maka sampling saja sudah mencukupi. Yang kedua adalah visibel. Jadi ada visibilitas, ada kemungkinan, mungkin ada sumber daya yang cukup. Kalau kita butuh melakukan sensus tetapi tidak ada dananya, tidak ada waktunya, tidak ada tenaganya, maka ya lebih tepat menggunakan sampling. sampel yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah akurat. Akurat di sini, yang dimaksud akurat adalah sesuai dengan proporsi atau mewakili populasi. Jadi tadi kalau kita tahu bahwa populasinya seimbang antara pria dan wanita, maka sampel kita sebisa mungkin juga harus seimbang antara pria dan wanita. kalau ternyata sampel kita lebih banyak prianya atau lebih banyak wanitanya, maka dia tidak akurat. Bisa jadi tidak menggambarkan populasi. Yang kedua adalah precise. Jadi tidak boleh ambigu. Jadi kriteria pemilihan sampel kita harus kriteria yang maksudnya tidak misalnya gini, misalnya kita menggunakan sampling kita berdasarkan tingkat atractiveness yang ganteng sama yang kurang ganteng misalnya. Kita ingin mewakili yang ganteng dan yang kurang ganteng. Sedangkan kriteria ganteng itu sendiri ternyata tidak precise. Mungkin ada satu orang oleh observer pertama dibilang ini orangnya ganteng, yang kedua orang yang observer yang kedua bilang ini orangnya gak ganteng. Itu kriteriannya gak precise. Jadi kriteria samplingnya itu harus precise. Harus gampang untuk divalidasi, gampang untuk dibuktikan benar oh iya misalnya jenis kelamin pria dan wanita, kemudian pendidikan, kemudian apa lagi? Mungkin perilaku, misalnya dia pernah beli atau gak pernah beli, itu semua definisi dari precise. Jadi jangan sampai ada overlap. Oke, jangan sampai ada overlap. Maksudnya begini, kita ragu ini orang, pria atau wanita misalnya. Jadi misalnya, gara-gara kriteriannya gak jelas, hingga ada elemen-elemen populasi yang tidak dapat dikategorisasi, gak dapat dikelompokkan. Jadi tadi, misalnya, ya mungkin contohnya gampang tadi ganteng. Ada satu orang yang dibilang ganteng oleh orang pertama atau dibilang ganteng oleh orang kedua, jadi ini gak precise, tidak bisa dikelompokkan ke salah satu kelompok. Kemudian, yang berikutnya, ini saya skip aja. Nah, ini yang penting. Ada beberapa jenis dari sampling design. Pertama, ada dua faktor, ada dua kriteria. Yang pertama, apakah probabilistik atau non-probabilistik. intinya, pada probabilistik, dia, pemilihannya dilakukan secara random, secara acak, dan peluang masing-masing anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, itu harus sama, harus equal. Sedangkan pada non-probabilistik, dia pemilihannya tidak acak. Dan bisa jadi probabilitas dipilih dari satu elemen populasi lebih tinggi dibandingkan elemen populasi yang lain. Nah, secara umum, probabilistik sampling lebih unggul, lebih baik dibandingkan non-probabilistik sampling secara umum. Walaupun tadi, dari sisi visibilitas, dari sisi kemudahan penggunaan, yang sering adalah non-probabilistik sampling. Kenapa? Karena untuk probabilistik sampling membutuhkan sampling frame, yang kedua, kadang-kadang lebih susah untuk diterapkan, tidak memungkinkan. Nah, sedangkan kriteria kedua adalah pemilihannya, apakah unrestricted, apakah restricted. Secara umum, yang restricted itu lebih baik dibandingkan yang unrestricted. Jadi, kalau unrestricted, dia tidak ada kriteria benar-benar dilepas, tidak ada apa namanya, kendali oleh peneliti. Sedangkan pada restricted, ada kendali. dan kendali ini seringkali digunakan untuk memperbaiki atau mengurangi sampling error, agar jangan sampai terjadi sampling error. Nah, misalnya, yang paling, jadi kalau menurut dua kriteria ini, yang paling jelek, yang paling tidak akurat, yang paling tidak precise, adalah convenience sampling. Kenapa? Karena dia sudah non-probabilistik sampling, terus unrestricted pula. Jadi, tidak dikendali. Sehingga bisa jadi, ketika Anda melakukan survei, Anda melakukan sampling dengan convenience sampling, ke teman-teman Anda, Anda hanya men-survei teman-teman Anda, ternyata hasilnya, oh semuanya mahasiswa S2, semuanya mahasiswa UI, misalnya, semuanya pria, misalnya, atau semuanya, apa namanya, jadi kriterianya jadi seragam, sehingga tidak mewakili populasi, padahal populasi yang Anda, ingin Anda teliti, ternyata tidak semuanya pria, tidak semuanya mahasiswa S2, tidak semuanya mahasiswa UI, misalnya, jadi tidak mewakili populasi. Nah, simple random sampling, dia sudah probabilistik, sudah probabilistik, jadi dipilih secara acak, tapi tidak di-restricted, jadi benar-benar di-acak murni tanpa ada kriteria. sehingga berdasarkan kemungkinan, jadi namanya juga probabilistik, acak, bisa aja, masih bisa, di-acak Anda punya serab, Anda punya seribu orang, seribu orang, apa namanya, karyawan, 500 laki-laki, 500 perempuan. Anda lakukan simple random sampling, kebetulan saat itu ternyata 80% sampelnya laki-laki. Dimungkinkan, namanya juga simple random sampling, tidak ada kriteria, tidak ada batasan. Sehingga apa yang terjadi, sampelannya jadi bias ke laki-laki. Populasinya 50-50, laki-laki dan perempuan, tapi sampelnya lebih banyak laki-laki. Yang lebih tepat adalah menggunakan restructed random sampling. Jadi, 50% dari 500 karyawan laki-laki diambil di random sampling diambil 50, kemudian 500 orang karyawan wanita di random sampling diambil 50. Jadi, diperoleh 100 responan, 50 pria, dan 50 wanita. Itu termasuk stratified random sampling. Dan itu jauh lebih akurat tertimbang simple random sampling. Nanti saya jelaskan. Maaf. saya... Oke. Nah, untuk non-probabilistic sampling di sini, selain convenience, ada purposive, ada snowball. Purposive dibagi dua, judgment dan kuota. Kalau purposive, dia dipilih berdasarkan sebuah kriteria tertentu, biasanya dari teori atau dari referensi. kemudian di sini ada dua yang digunakan adalah judgment dan kuota. Pada judgment, dia dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Jadi, misalnya ada kriteria tertentu, jadi ada screening question, jadi karakteris dari purposive sampling adalah adanya screening question. Kalau dia lolos screening question tadi, maka dia bisa diterima. Kalau dia nggak lolos screening question tadi, maka dia di screen out. Dia di... terima... kalau online survey, terima kasih, mohon maaf Anda bukan... tidak sesuai dengan kriteria responden yang kami butuhkan. Jadi, ada screen out, itu judgment sampling. Kalau kuota sampling, bedanya adalah ada screening question, tapi digunakan untuk mengelompokkan, dan ada kuotanya. Misalnya tadi, saya ingin 50 orang responden laki-laki, dan 50 orang responden wanita. maka akan saya tanyakan jenis pelamin di depan, dan selama masih ada kuota responden laki-laki, maka saya akan terus menerima. Ya, silakan, silakan. Tapi begitu sudah 50, saya peroleh 50 responden laki-laki, maka saya langsung cut off. Saya nggak lagi menerima responden laki-laki. Saya mencari responden wanita. Sampai saya peroleh 50 responden laki-laki dan 50 responden wanita. Itu kuota sampling. Dan itu cukup powerful. Cukup powerful. Jadi ketika Anda tidak punya sampling frame, maka yang saya sarankan adalah Anda bisa menggunakan judgment atau kuota sampling. Bedanya adalah judgment tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Yang penting lolos screening question, maka bisa disurvei. Kalau kuota, itu ada batasnya. Jadi selama karakteristik sampel responden tertentu belum memenuhi kuota, maka masih diterima. Begitu kuota sudah penuh, maka ditolak. Jadi misalnya, jadi penentan saya, saya ingin 50% orang yang sudah pernah spend money, sudah pernah mengeluarkan uang untuk membeli in-app purchase, 50% yang belum pernah membeli in-app purchase. Dan memang saya tahu bahwa yang paling banyak adalah yang belum pernah membeli in-app purchase, maka pembelian. Tapi begitu sudah terpenuhi 50%, maka dia sudah tidak menerima lagi, dia hanya menerima yang sudah pernah melakukan pembelian. Jadi itu kuota sampel. Yang terakhir adalah snowball sampling. Dan ini sangat relevan ketika Anda meneliti topik-topik yang berkaitan dengan sosial network. Misalnya, Anda meneliti tentang sosial media, tentang dampak sosial media terhadap perilaku konsumen, atau dampak sosial media terhadap intensi mengundurkan diri, dan seterusnya. Jadi intinya penelitian tentang variable-variable yang bersifat sosial, maka snowball ini sesuai. Kenapa? Karena dia mengandalkan sosial network tadi, interaksi. Jadi, saya memforward, misalnya saya responden, saya memforward survei tadi kepada teman-teman yang saya tahu memiliki karakteristik serupa dengan saya. yang pertama. Yang kedua, untuk topik yang sensitif. Topik yang sensitif, misalnya, ini contoh yang pernah, misalnya kita ingin meneliti karyawan yang pernah melakukan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja, misalnya. Agak sulit kalau kita melakukan screening question menggunakan simple random sampling, nggak mungkin. Menggunakan judgment, menggunakan kuota juga sulit. Bagaimana kita nyebar ke Facebook, nyebar ke sosial media, juga susah. Yang mungkin, kita cari, mungkin, beberapa orang yang kita tahu, misalnya, atau kita, yang mungkin dia pernah bilang, ya, saya pernah melakukan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja, ini topik sensitif. Kemudian, kita tolong dong sebarkan juga survei ini, rahasia semuanya, tapi tolong disebarkan ke teman-teman Anda yang Anda tahu pernah melakukan hal yang serupa. Itu bisa menggunakan snowball samping. Jadi, ketika topik sensitif, kita topiknya sensitif, atau ketika topiknya sangat relevan dengan sosial media atau dengan sosial network, maka snowball ini bisa jadi sangat powerful, bisa jadi lebih powerful dibandingkan random sampling. Itu bisa jadi bahkan random sampling nggak mungkin, maka justru snowball sampling ini yang memungkinkan. itu sekilas tentang non-probabilistic sampling. Sedangkan untuk random sampling atau probabilistic sampling, tadi ada simple random yang tidak ada restriksi, tidak ada kriteria, benar-benar acak tanpa ada pertimbangan lain, tetapi itu ternyata lebih lemah dibandingkan kompleks random sampling. Jadi, yang restrikt tetapi ada kriterianya. Jadi, ada empat. Yang pertama adalah sistematik random sampling. pada sistematik random sampling, dia apa namanya, ada sistematik, ada longkapnya. Jadi, misalnya, ini yang sering digunakan, yang saya tahu, misalnya, survei pada household, pada rumah. Saya tahu, saya datang sebuah jalan, kemudian ada 10 rumah, maka saya lakukan random sampling. Pertama, saya temukan titik starting point-nya. Oh, ternyata rumah nomor 5. Rumah nomor 5, saya ingin men-sample apa namanya, 5 rumah dari 10, misalnya. Maka, saya bisa men-sample setiap 2 rumah. Jadi, rumah pintu pertama, saya survei, maka 2 pintu selainnya, saya survei. Jadi, ada sistematikannya. Atau, misalnya, saya ada daftar mahasiswa 20, 28, 28 orang mahasiswa, saya mau ambil 7 sampel. Maka, saya random starting point-nya, kemudian, saya ambil setiap orang yang keempat, saya ambil sebagai sampel. Sebenarnya, saya acak, saya peroleh angka 15, misalnya. 15, kemudian ditambah 7, 22, tambah 7 lagi, apa namanya, 29, tapi 29, dia balik ke 1 lagi. Balik ke 1 lagi, jadi kemudian ditambah 7, jadi 8, kemudian, tadi kembali ke 15. Jadi, saya peroleh, apa namanya, intinya, saya memperoleh, apa namanya, 7 orang dari 28 populasi, dengan, ada sistematika. Ada, ada, ada sistematikanya. setiap orang keberapa, atau setiap pintu keberapa, itu saya survei. Biasanya proporsional. Kalau ada 10 rumah, saya ingin ambil 5, atau saya ambil 2. Maka, kalau saya ambil 2, maka lengkapnya 5. Kalau saya ambil 5, lengkapnya 2. Jadi, seperti itu. Memang, yang sulit adalah ketika jumlahnya nggak match. Misalnya, saya ada 30 responden, saya, ada 30 populasi, saya butuh, misalnya, 7. Maka, 7 per 30, angkanya nggak bulat. Itu menyulitkan masalah sistematikanya. Tapi, bisa dilakukan. Ada matematikanya, bisa dihitung, sistematik dan sampling, untuk proporsi yang nggak bulat. Nah, yang kedua adalah cluster sampling. Jadi, cluster dan stratified ini, dia sama-sama dikelompokkan. Tapi, perbedaannya adalah, pada stratified sampling, dia mutually exclusive. Jadi, misalnya, contoh jenis kelamin. Kita ingin, apa namanya, apa namanya, misalnya, antara pria dan wanita. Jadi, pria kita random sample 50, wanita kita random sample 50. Itu stratified random sampling. Kenapa? Karena, populasi dapat dibagi dua rata. Dibagi dua rata. Jadi, anggota populasi A, nggak mungkin menjadi anggota populasi B. Jadi, benar-benar, apa namanya, namanya, mutual exclusive. Kalau dia bagian dari komok A, nggak mungkin jadi bagian dari komok B. Kemudian, komok A dan komok B, kita lakukan simple random sampling, setelah terpisah, terus kita gabung lagi, hasil simple randomnya. Kalau cluster random sampling, ini lebih tricky. Kenapa? Pada cluster random sampling, pengelompokannya, bisa jadi ada overlap. Katakanlah begini, saya ingin, melakukan random dari seribu orang karyawan, berdasarkan etnisnya. Etnis Jawa, etnis Minang, etnis, apa, intinya berbagai macam, etnis, kita temukan ada 10 etnis. Tapi, ternyata, ada juga yang Bapaknya Minang, ibunya Jawa, ada yang Bapaknya Sunda, ibunya, apa namanya, apa, Tionghoa misalnya. Nah, yang seperti itu, artinya ada overlap. Tidak benar-benar, apa, tidak benar-benar, clean cut, jadi nggak benar-benar bisa dikelompokkan secara, terpisah, wah ini, apa, Sunda yang ini Jawa misalnya secara terpisah, tapi bisa jadi ada, ada anggota-anggota populasi yang mungkin dia dua-duanya, karena ternyata Bapaknya Sunda, ibunya Jawa, dan seterusnya. Nah, ini namanya cluster sampling. Kita lakukan random sampling per kelompok, dengan pemahaman bahwa dimungkinkan ada anggota sample, anggota populasi yang tergabung pada lebih dari satu cluster. Jadi ada kelemahannya dibandingkan stratified random sampling. Tapi kalau memang relevan bagi kita untuk menggunakan cluster tersebut, menggunakan pengelompokan tersebut, maka itu layak untuk digunakan. Yang terakhir adalah double sampling. Jadi, menggunakan lebih dari satu. Jadi Anda bisa menggunakan, misalnya, misalnya menggunakan dua stratified sampling, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan gender, atau menggunakan cluster dan stratified. Jadi misalnya ada pembagian berdasarkan jenis kelamin dulu, baru setelah itu berdasarkan etnis misalnya. Atau sistematik dan cluster. Itu semua dimungkinkan. Jadi menggunakan lebih dari satu kriteria, kemudian digabung. Nah, oke. Ini langkah-langkahnya. Kita mengidentifikasi dulu, apa target populasinya, apa parameter of interest. Jadi tadi, kalau penelitian Anda tentang real estate, tentang pembelian rumah, maka status kepemilikan rumah menjadi parameter of interest. Tapi kalau Anda meneliti pembelian mobil, maka status kepemilikan rumah, bukan lagi menjadi parameter of interest. Terus, apakah ada sampling framenya, kemudian apa yang disesuai tadi. Intinya kalau nggak ada sampling frame, maka nggak bisa melakukan probabilistik. Kemudian, kalau populasinya homogen, maka bisa dilakukan unrestricted sampling. Tapi ketika populasinya heterogen, bermacam-macam, ada perbedaan karakteristik, maka yang lebih tepat adalah menggunakan restricted sampling. Terus, berapa sampel size yang dibutuhkan. Ini juga penting. Intinya, semakin besar variasi dalam populasi, semakin heterogen, kemudian banyak subgroup, banyak elemen-elemen di dalam populasi, itu butuh semakin besar sampel size. Kemudian, kalau kita butuh tingkat presisi yang tinggi, misalnya kita ingin meneliti tentang kualitas komponen sebuah pesawat terbang. Kita tahu, pesawat terbang komponennya sangat membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Kalau nggak tepat, kalau errornya tinggi misalnya, maka bisa jadi ada resiko yang besar. misalnya pesawatnya jatuh dan seterusnya. Sehingga untuk meneliti, misalnya kualitas dari komponen pesawat terbang, kita butuh sampel yang besar. Kenapa? Kalau nggak, bisa jadi kita kelewatan ketika ada yang komponen yang rusak. ini saya skip, ini sudah dijelaskan secara keseluruhan. Oke, ini area sampling juga. Jadi, area sampling ini, misalnya tadi, kita tahu bahwa Indonesia ada beberapa provinsi, masing-masing provinsi ada kota Madia, ada kabupaten, terus dibagi lagi ada keurahan, ada kecamatan, ada RT RW itu semua bisa menjadi dasar sampling kita. Jadi, misalnya kita sampling, pertama kita sampling provinsinya. Kita sampling lagi, dari provinsi itu ada berapa, kota Madia, kabupaten, kemudian kita sampling lagi, sampai dapat RT RW, kemudian kita survei hanya di RT RW tersebut. Itu area sampling. termasuk dari, termasuk dari, termasuk dari, sistematik random sampling. Ini double. Oke, ini, oke. Untuk sampel non probabilistik, dia tidak butuh generalisasi, karena memang dia tidak, tidak mewakili seluruhnya. kemudian, tapi yang keutamanya adalah visibilitas sama time dan cost. Jadi, dia lebih mudah digunakan, dan seringkali itu yang paling mungkin, karena tidak memungkinkan dilakukan probabilistik sampling kalau tidak ada sampling frame. Ini saya jelaskan. Oke. Kemudian untuk jumlah, untuk jumlah sample size yang harus di garis bawahi, seringkali saya dengar ada yang menggunakan slovin. Nah, itu ada slovin. Nah, slovin sendiri, itu tidak diketahui. Jadi, siapa sebenarnya slovin, tidak ada yang tahu. Jadi, itu rumus yang misterius. Rumus slovin itu rumus yang misterius. Ada yang menggunakan, banyak yang menggunakan, tapi kalau ditelusuri, tidak ada yang mengutip langsung ke slovinnya sendiri. Jadi, ada yang, apa namanya, bikin, ada buku yang berisi rumus slovin, tapi buku itu tidak merujuk ke slovin. Jadi, dia kalau dibilang, sanatnya putus. Jadi, tidak tahu nih slovin ini, apakah benar ada orang namanya slovin yang bikin rumus. Jadi, saya pribadi, tidak menyarankan menggunakan slovin. Walaupun saya tahu, sering digunakan. Nah, yang lebih ilmiah, di sini ada kutip penelitian dari, di sini, DeVos, Styrdom, Foch, dan Delport, yang mengestimasi jumlah responden yang dibutuhkan berdasarkan populasi, ukuran populasi. Di sini, jauh lebih visibel untuk digunakan, tapi dengan syarat diketahui jumlah populasi. Kalau tidak diketahui jumlah populasinya, maka ya sama juga. Tidak bisa dikalkulasi sample size yang dibutuhkan. Tapi, selain itu, juga ada item-based population size. Ini banyak digunakan buat Anda yang menggunakan, buat Anda yang statistiknya menggunakan SAM. Jadi, menggunakan SAM. Tapi, sebetulnya untuk regresi pun juga banyak digunakan. Di sini, untuk pengujian model, dibutuhkan minimal 5 sampel kasus untuk setiap item. Jadi, kalau Anda punya 20 item pertanyaan, Anda survei, di survei itu ada 20 item pertanyaan, maka dibutuhkan 5 kali 20, yaitu 100 responden. Ini dari sisi Jual Sample. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi kedua tentang proposal, saya lihat apakah ada pertanyaan. Dari Abian. Mau konfirmasi kalau purposive, tidak perlu menentukan sampling frame di awal. Tetapi, tetap ada screening. Oke. Jadi, jawabannya, purposive dilakukan ketika tidak ada sampling frame. Jadi, memang tidak perlu menentukan sampling frame. Kenapa? Misalnya memang tidak dimungkinkan. Misalnya, pengguna Gojek. Kalau Anda punya akses ke Gojek-nya, Anda minta Anda dikasih daftar nomor telepon semua orang yang menggunakan, yang menginstall Gojek, Anda punya sampling frame. Bisa Anda random sampling. Tapi kalau Anda minta terus tidak dikasih, mungkin Anda, siapa lu? Siapa Anda minta data sensitif? Misalnya, tidak dikasih, ya Anda tidak bisa melakukan random sampling. Karena Anda tidak punya sebuah daftar yang berisi semua pengguna Gojek. Jadi, yang seperti itu, Anda terpaksa melakukan non-random sampling. Tetapi tetap memerlukan screening. Ada screening question. Justru screening question itu yang menentukan apakah ini purposive, apakah dia convenience. Intinya, convenience sampling tidak memiliki screening question. Tetapi, selama ada screening question, dan screening question yang cukup representatif, cukup ketat, maka itu dapat dikategorikan sebagai purposive sampling. Kalau ada kuotanya, kalau ada jumlah atau proporsi yang diinginkan, itu jadi kuota sampling. Kalau disebarkan melalui sosial network, melalui, apa namanya, misalnya responden yang telah mengisi, diminta untuk menyebarkan survei kepada teman-temannya, itu masuk snowball sampling. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelumnya masuk ke materi selanjutnya. Jadi, bentar. Oke. Sudah jam 7.42, saya kebut sedikit. Jadi, saya sekarang masuk ke materi tentang proposal riset. Dan ini penting kenapa? karena satu, tugas akhir Anda adalah sebuah proposal riset. Yang kedua, Anda juga diharapkan semester depan ya, untuk membuat sebuah proposal riset untuk tesis Anda. Jadi, ini penting diketahui mengenai proposal riset. Di sini, tujuannya, yang pertama adalah mempresentasikan pertanyaan manajemen. Jadi, intinya mengkristalkan pertanyaan penelitian Anda. Kalau Anda nggak bikin proposal, nggak ada proposal, dia langsung kerjakan, langsung bikin penelitian. Maka, seringkali penelitian tadi dilakukan tanpa tujuan yang jelas, tanpa pertanyaan penelitian yang jelas. Kemudian, yang kedua, discuss research effort. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, kita membuat proposal, salah satu langkah yang tidak bisa dilepaskan dari proposal adalah kajian pustaka. Kita membuat literatur review. Kita men-survei penelitian yang sudah ada. literatur review itu kita ibaratnya men-survei penelitian yang sudah ada. Misalnya, kita meneliti tentang kepuasan pengguna. Pasti ada ribuan, ada banyak penelitian tentang kepuasan pengguna. Tapi nggak mungkin semuanya kita baca. Kita melakukan sampling, kita melakukan survei. Jadi, kita pilih yang mungkin yang berkualitas aja, mungkin yang 5 tahun terakhir, yang relevan dengan sektor industri yang mau kita teliti misalnya. Dari situ kita kita lihat variable apa yang digunakan, kemudian apa hasil-hasilnya, agar jangan sampai kita reinventing the wheel. Jangan sampai kita meneliti apa yang sudah diteliti, sudah banyak diteliti. Kita ingin meneliti sesuatu yang kalau bisa yang novel, yang novel, yang baru. Sesuatu yang belum pernah diteliti atau jarang diteliti, sehingga penelitian kita hasilnya akan berdampak besar pada teori, pada ilmu pengetahuan. Kalau kita meneliti sesuatu yang sudah banyak diteliti, ya kita hanya, ibaratnya kita menambah kontribusi kita sedikit saja. Kita hanya, mungkin merubah konteksnya, merubah, apa namanya, merubah, apa namanya, settingnya, tapi variable-variable-nya mungkin tetap sama. Terus, yang berikutnya, mempropos necessary data. Kita menawarkan, kita mengajukan data apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dihitungkan. Jadi, kita bikin pertanyaan penelitian, kita lihat apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, kemudian kita mengidentifikasi gap-nya. Oh ya, kekurangannya ada di sini, terus data apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menutup gap penelitian yang telah diidentifikasi. Kemudian terakhir, mengusulkan metode untuk pengumpulan data dan analisis data. Ini metodologi penelitian, ini dua poin yang penting. Jadi, data collection dan data analysis. Data collection terdiri dari sampling dan questionnaire data analysis yang metode pengolahan datanya, statistiknya. Nah, ini ada struktur dari resus proposal. Oke, jadi di sini ini membedakan. Jadi, apa yang dimaksud dengan proposal dan apa yang dimaksud dengan laporan. Jadi, tesis Anda adalah laporan penelitian. Sedangkan, jadi proposal ada komponen-komponennya yang sama, ada komponen-komponennya yang berbeda. Kalau proposal, isinya yang pertama abstrak. Kemudian, pendahuluan yang terdiri dari dua. Problem statement, apa permasalahan penelitiannya, kemudian research objective, tujuannya apa. Jadi, pertanyaan penelitian, terus tujuan dan manfaat penelitian. Jadi, so what, kenapa penelitian-penelitian? Ini dua ini ada di pendahuluan. Anda menjabarkan apa fenomena yang mau Anda teliti, kemudian apa permasalahan penelitiannya, pertanyaan penelitiannya, terus manfaat penelitian. Nah, setelah Anda melakukan menulis pendahuluan, yang kedua adalah literatur review. Jadi, Anda mengkaji literatur, tadi sudah dijelaskan, apa namanya, jangan reinventing the wheel, jangan meneliti apa yang sudah banyak dieliti, tetapi Anda meneliti apa yang belum pernah diteliti atau meneliti yang mungkin terlewat. Jadi, sudah banyak diteliti, tetapi ada angle yang ternyata belum diteliti. Itu literatur review. Termasuk diantaranya hipotesis-hipotesis, menyusut hipotesis berdasarkan apa yang telah diteliti. Itu literatur review. Setelah itu, kita membuat desain penelitian. Desain penelitian tadi terdiri dari dua. Yang pertama adalah data collection dan data analisis. Data collection, dia tentang sampling dan alat ukur data analisis statistiknya. Cuman, research design pada proposal tidak sama dengan research design pada laporan penelitian, pada tesis. Kenapa? Pada proposal, dia adalah rencana, future. Jadi, saya akan melakukan survei. Saya akan menggunakan questionnaire ABCD. Saya akan melakukan SEM, pengujian dengan SEM. Jadi, baru rencana. Pada laporan penelitian, rencana itu bisa jadi berubah. Terus, bisa jadi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Bisa jadi dilakukan sesuai rencana. Jadi, pada laporan penelitian, pada tesis nanti, tesis yang Anda presentasikan, itu bab tiganya, itu pasti berbeda. Pasti berbeda. dan bahasanya bukan lagi akan, tapi sudah. Saya sudah melakukan survei. Saya sudah menggunakan questionnaire ABCD, EFG, misalnya, tambah. Saya sudah menggunakan regresi, misalnya. Jadi, bahasanya berbeda. Yang satu, bahasanya proposal, rencana ke depan. Kemudian, yang satu, bahasanya tentang, apa namanya, laporan yang sudah terjadi. Nah, di laporan ini juga ada analisis data. Hasil temuan dari analisis data. Kemudian, diskusi dan implikasi. Terus, nah, diskusi dan implikasi ini sangat penting. Bahkan, menurut saya, lebih penting dari data analisis. Artinya begini, kalau sebuah laporan penelitian hanya menyajikan output-outputnya saja, tanpa ada diskusi dan pembahasan, itu nggak bagus. Kenapa? Karena ya, statistik itu harus diinterpretasi. Kita nggak bisa bilang, output-output 1 sampai 5 signifikan, output-output 6 nggak signifikan. Sudah, begitu saja tanpa ada pembahasan, tanpa ada implikasi. Yang baca juga bingung. Terus, apa? Apa arti, apa maknanya? Jadi, harus ada diskusi dan implikasi. Jadi, dari sisi jumlah halaman, harusnya, jumlah halaman diskusi dan implikasi lebih banyak dibandingkan jumlah halaman dari data analisis. Itu gampangnya. Jadi, kalau Anda temuannya ada 10 halaman, diskusi dan implikasinya hanya satu halaman, itu menunjukkan Anda mungkin kecapean, sudah terlalu capek olah data, tapi terus kelewatan di diskusi dan implikasi. sebaliknya, yang benar adalah Anda lakukan data analisis, tapi diskusi dan implikasi harus lebih panjang, lebar, harus lebih detail dibandingkan output datanya. Kemudian, jadi implikasi di sini ada dua. Implikasi untuk penelitian selanjutnya, jadi implikasi teoritis, dan implikasi untuk praktisi, untuk praktek, implikasi manajerial. Dua-duanya sama-sama penting, karena kita ilmu terapan, kita ilmu terapan, jadi kita penelitian bisnis, dia harus berimplikasi pada teori, dan berimplikasi pada praktek. Jadi Anda harus panjangnya implikasi untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi untuk manajer untuk mengambil pengambil kebijakan. Terus yang terakhir, limitasi. Jadi limitasi ini bukan kelemahan-kelemahan saja, tapi maksudnya batasan, karena setidak ada, intinya tidak ada penelitian yang sempurna, pasti ada kekurangannya, pasti ada keterbatasannya, pasti ada skopnya. Jadi Anda harus terus terang, Anda jujur saja, Anda sampaikan apa keterbatasan-keterbatasan. Tapi keterbatasan ini bukan sesuatu yang memang by design, bukan sesuatu yang memang saya sengaja, jadi misalnya memang saya membatasi, misalnya saya meneliti ini di Indonesia, harusnya menelitinya di luar negeri. Itu bukan seperti itu, tapi yang benar adalah misalnya dari keterbatasan ini kita lihat ternyata ada apa yang bisa diperbaiki. Misalnya dari sisi variable, oh dari sisi ini ada ternyata variable-variablenya mungkin ada yang perlu ditambah, maka harus disampaikan kira-kira apa usulan Anda untuk penambahan variable. Terutama ini misalnya dikaitkan pada hasilnya nggak signifikan. Kira-kira kenapa nggak signifikan? Oh mungkin ada dari sisi sampling-nya mungkin ada bukan jumlah sampelnya ya, biasanya dari sisi mungkin keterwakilannya, mungkin perlu lebih banyak responden wanita, misalnya respondennya berat di laki-laki, responden wanitanya terlalu sedikit, padahal seharusnya balance itu bagian dari limitation. dan yang terakhir adalah conclusion yang harus digarisbawahi, kesimpulan harus menjawab problem statement. Jadi kalau dilipat, maka bab 1 perumusan masalah harus, atau pertanyaan penelitian harus terjawab pada bab 5 kesimpulan. Kalau bab 1 tidak terjawab dari bab 5 oleh dengan bab 5 maka penelitian Anda kurang berhasil. Kenapa? Karena nggak nyambung. pertanyaan penelitiannya A, jawabannya B, menjawab hal yang lain. Itu harus dihindari. Yang kita inginkan, misalnya pertanyaan penelitiannya A, apakah X mempengaruhi Y? Jawabannya ya, adalah misalnya, oh tidak, ternyata X tidak mempengaruhi Y. Itu jawabannya. Jadi apa pertanyaannya, apa jawabannya. ini untuk proposal riset. Terakhir, ini mengenai mixed method. Mungkin saya lihat dulu apakah ada pertanyaan untuk proposal. Oke. Oke, ini dari Mawar tentang sampling. Untuk sampling random disebutkan apabila pada akhirnya jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. apakah dimungkinan bias, apakah hal ini dikarenakan persepsi dari laki-laki sehingga tetap harus disistematikan bagi gender. Oke. Nah, idealnya adalah proporsi laki-laki dan perempuan dalam sampel Anda setara. Kecuali kalau memang ada hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan responden Anda lebih populasi lebih banyak pria dibanding wanita. Misalnya, Anda meneliti pengguna mobile games atau pengguna video game. Sudah ada penelitian yang mengatakan orang yang main video game lebih banyak laki-laki dibanding wanita. Misalnya, lebih banyak laki-laki dibanding wanita. Maka diperbolehkan, oh, sampel saya lebih banyak laki-laki dibanding wanita karena dari referensinya ternyata memang lebih banyak pengguna game yang laki-laki dibanding dengan perempuan. Itu diperbolehkan. Tetapi, kalau misalnya tidak ada penelitian seperti itu, kemudian jumlah yang saya tahu saya, jumlah populasi pria dan wanita sejauh ini masih kurang lebih sama. Belum terjadi itu yang berimbang lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki atau lebih banyak laki-lakinya dibanding itu belum terjadi jadi masih kurang lebih sama sehingga idealnya penelitian Anda juga mengincar atau mengusahakan proporsi yang balance antara pria dan wanita. Bagaimana kalau misalnya Anda menggunakan metode sampling purposive ternyata sampel Anda berat di laki-laki atau berat di wanita. Maka perlu dilakukan pengujian ANOVA terlebih dahulu Anda uji atau bukan ANOVA ya uji beda uji beda rata-rata misalnya Anda punya 5 variable Anda uji beda antara pria dan wanita. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita maka Anda harus memperbaiki rasionya. Rasionya diperbaiki. Ada 2 kemungkinan Anda tambah respondent yang kurang misalnya sampel Anda kebanyakan laki-laki maka Anda bisa menambah respondent wanitanya supaya berimbang. Atau kalau hal itu tidak dimungkinkan Anda bisa merandom respondent prianya butuh dikeluarkan. Misalnya Anda punya 30 respondent respondent wanita 100 respondent laki-laki. Sedangkan Anda butuh yang balans. Harus balans karena ternyata berbeda signifikan. Maka Anda bisa mengambil 35 respondent laki-laki dari 100 tadi kemudian Anda analisis secara balans. Kenapa? Karena kalau enggak akan ada bias gender dan kalau misalnya hasil pengujian mengatakan tidak ada bias gender ya enggak ada masalah. Anda bisa misalnya berarti laki-laki atau berarti wanita enggak ada masalah. Tapi kalau sudah Anda uji menggunakan T-test atau menggunakan uji berbedaan non-parametrik ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita. Sementara rasionya enggak berimbang maka tadi harus diseimbangkan antara menambah responden yang kurang atau mengurangi responden yang berlebih. Bagaimana menguranginya dengan random sampling. Jadi apa namanya dari 100 Anda acak Anda peroleh 35 yang sudah diacak terus dianalisis bersama dengan yang 35 dari yang wanita. Anda bandingkan. Beda enggak? Jadi mungkin ada robustness cek antara semua responden di run dengan proporsi gender yang enggak balance atau kita balancekan dia hasilnya bagaimana. Karena bisa jadi hasilnya berbeda. Kalau hasilnya berbeda artinya ada bias gender yang harus disesuaikan. Intinya itu kenapa intinya itu relevan. Itulah kenapa demografi kadang-kadang kita ngapain kita nanya gender, usia, demografi responden, ternyata itu sangat penting untuk memastikan tidak ada bias dalam sampling kita. Jadi kalau terdapat bias, maka harus dikontrol. Karena kita ingin mengontrol bias. Sehingga ketika ada perbedaan, maka yang menyebabkan perbedaan dari variable independen itu hanya variable independen kita. bukan dari bias sampling yang mungkin dari gender karena terlalu banyak responden pria atau misalnya terlalu banyak responden dengan pendidikan tinggi dan seterusnya yang seperti itu bisa mengacaukan kesimpulan. Ini yang terakhir, saya masuk ke mixed method research. Jadi di sini intinya adalah menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian. Kenapa penting? Karena tadi sebelumnya paradigma-nya adalah kebanyakan peneliti hanya melakukan penelitian kuantitatif atau hanya melakukan penelitian kualitatif. Walaupun seri pribadi untuk tesis Anda, saya tidak menyarankan Anda melakukan mixed method. Kenapa? Karena tidak cukup waktu. Mixed method butuh waktu dan resources yang double. Reset kualitatif juga kuantitatif juga. Jadi biaya dan waktunya double. Tapi untuk idealnya, ini untuk ilmunya, maka yang lebih baik adalah melakukan mixed method. Karena tadi lebih holistik, lebih menyeluruh. Kapan kita menggunakan mixed method? Ketika kuantitatif dan kualitatif sama-sama menghasilkan pemahaman yang lebih. Jadi ada sinerginya. Kalau tidak ada sinergi, kita cukup saja dengan salah satu. Kemudian untuk memberikan gambaran Jadi gambaran lengkap. Karena kualitatif ada gambarannya sendiri, kuantitatif ada gambarannya sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran yang lengkap, maka kita perlu sebuah research yang mixed method. Kemudian ketika Anda ingin untuk mengembangkan dari satu tahap ke tahap yang lain. Jadi kadang-kadang saya ingin melakukan studi kuantitatif, tapi belum ada cukup informasi untuk melakukan kuantitatif. Sehingga saya harus melakukan kualitatif terbeda dulu. Setelah saya melakukan kualitatif, baru saya melakukan kuantitatif. Ini terjadi pada diri saya, ketika saya melakukan disertasi, saya mau melakukan survei, sudah ada model penelitiannya oleh supervisor saya, dikatakan kamu belum punya cukup informasi buat langsung lompat ke survei, ke kuantitatif. Jadi kamu memulai dulu dari kualitatif untuk mendapatkan pemahaman dasar, setelah itu baru kamu bisa mengembangkan instrumennya, mengembangkan desain penelitiannya untuk melakukan riset kuantitatif. ini saya skip saja. Saya skip saja. Oke. Oke, riset desain mixed method ini ada tiga macam. Ada yang mixed tapi condong ke kualitatif. Ada yang mixed tapi condong ke kuantitatif. ada yang setara antara kuali dengan kuantitatif. Apa bedanya nanti terlihat dari tujuan penelitiannya. Apakah dia berat di tujuan penelitian eksploratori atau dia berat di tujuan eksplanatori atau seimbang antara eksploratori dan eksplanatori. Kemudian sekuensinya. Mana duluan? Kuali duluan atau kuanti duluan? Atau sandwich antara kuali kuanti kuali. Ini apa namanya juga penting. Apakah analisisnya dilakukan secara terintegrasi atau secara terpisah? Ini juga menentukan tipe dari mixed method. Ini saya skip penelitian Jadi untuk mixed method design yang eksplanatori intinya peneliti memprioritaskan data kuantitatif di atas data kualitatif. Kemudian mengumpulkan kuantitatif terlebih dahulu baru kualitatif. Atau data kualitatif digunakan untuk mempertajam hasil interpretasi dari data kuantitatif. Yang berikutnya di sini mixed method design researcher give priority. Di sini ada triangulasi. Triangulasi di sini kuali dan kuanti dilakukan untuk mengkonfirmasi. Jadi melihat cocoknya antara hasil kuali dengan hasil kuanti. Dilakukan secara simultan kemudian secara setara terus dibandingkan. Jadi memperbandingkannya setara antara kuali dan kuanti. Jadi tidak ada condong kepada salah satu metode. Sedangkan di sini eksploratory lebih condong kepada kualitatif. Kemudian dilakukan kualitatif dulu baru kuantitatif. Ini sebetulnya yang saya lakukan. Saya kuali dulu baru kuantitatif. Kemudian hasil penelitian kuantitatif digunakan untuk mengembangkan atau menjelaskan hasil penelitian dari kualitas. Jadi betulnya yang saya lakukan lebih ke eksploratory mixed method design. Jadi ada tiga macam ada triangulasi ada explanatory ada exploratory. Jadi ada tiga macam mixed method berdasarkan desainnya. Yang pertama setara simultan kemudian triangulasi. yang kedua kuantitatif dulu jadi kuantitatif lebih penting setelah itu baru kualitatif. Yang ketiga kualitatif lebih penting setelah itu baru kuantitatif untuk membangun atau memfollow up membangun hasil penelitian dari kualitatif. Ini saya skip saja. Saya skip saja. Ini step-stepnya. Oke. Jadi yang pertama menentukan apakah mixed method dapat dilakukan. Kalau dapat dilakukan maka apa rasionalnya apa alasannya terus mengidentifikasi langkah-langkahnya atau strategi pengumpulan data dan tipe desainnya terus pertanyaan-pertanyaannya terus melakukan pengumpulan data baik kuanti maupun kuali terus melakukan analisis secara terpisah atau bersamaan kemudian melakukan menuliskan laporannya sebagai studi satu tahap atau dua tahap. Ini oke. Ini aja sih untuk mixed method. Silahkan ada yang mau bertanya sebelum masuk ke breakout session. Ini ada satu. Oke. Dari video yang oke. Iya silahkan. mungkin tadi yang pertama ada beberapa pertanyaan yang untuk convenience tadi kan Bapak bilang kan tanah alasan kemudahan akhirnya dibalik convenience padahal kan itu bisa jadi errornya maksudnya besar ya Pak ya kalau untuk convenience itu. Tapi pada pertemuan sebelumnya kan Bapak bilang sebenarnya kalau untuk penelitian itu yang dianggap yang mudah-mudah aja gitu. saya agak kurang ini sih Pak apa ya mungkin masih belum agak kurang paham aja sih Pak gitu. Oke. Oke. Good point. Jadi memang betul secara umum kalau misalnya dengan kualitas yang sama kita bisa mendapatkan kualitas yang sama maka pilih yang lebih mudah tadi. kenapa kita melakukan sampling karena dengan sampling itu lebih mudah dengan hasil yang kurang lebih sama. Jadi sampling sendiri itu sudah kemudahan. Kenapa? Karena kita nggak harus melakukan sensus. Kita harus men-survey seluruh responden seluruh populasi. Kita sudah mendapatkan kemudahan dengan melakukan sampling. Jadi itu yang pertama. Nah kenapa convenience sampling itu kok dicelah sekali kok apa namanya kalau menurut saya itu diantaranya karena sebetulnya convenience sampling sama purposive sampling itu tingkat kesulitannya nggak jauh berbeda. Tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kualitasnya jauh berbeda. Jadi dengan effort yang nggak terlalu banyak bisa menghasilkan kualitas perbedaan kualitas yang signifikan. artinya kalau Anda sebar survei hanya ke teman-teman Anda saja teman-teman Anda sebar survei ke sosial media atau Anda sebar lewat sosial media utamanya sekarang. Itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Yang satu Anda batasi hanya ke teman-teman Anda Anda kiram lewat WhatsApp WhatsApp grup yang satu Anda sebar lewat sosial media tapi yang penting ada kriterianya. Jadi nggak sembarang orang bisa ngisi. Tapi harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya dia harus misalnya Anda melakukan penelitian tentang makanan hewan, makanan kucing atau makanan anjing. Anda melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang membuat orang dipertiman ketika membeli makanan kucing atau makanan anjing. kalau Anda melakukan dengan purposive minimal dia punya anjing atau dia punya kucing. Tapi kalau Anda sebar ke teman-teman Anda tanpa kriteria yang jelas tanpa screening yang ada adalah bisa jadi orang yang ngisi nggak punya anjing nggak punya kucing ada survei tentang pemilihan makanan kucing makanan dia nggak pernah beli. Dia punya anjing tapi dia nggak pernah beli makanan kucing makanan anjing. Dia cuma ngasih mungkin sisa makanan. Jadi yang seperti itu mungkin tidak tepat untuk disurvei. Ya lebih mudah tapi kualitasnya lebih jauh. Jadi kita sebenarnya mempertimbangkan. Bukan berarti semuanya yang paling mudah. Kita mengambil yang paling mudah dengan tingkat kualitas yang nggak jauh berbeda. Jadi ada cost benefit-nya. Nah tentang convenience sampling itu boleh dikatakan teknik sampling yang agak malas. Karena tinggal menambahkan kriteria aja sebenarnya nggak terlalu sulit. Hanya tinggal menambahkan kriteria sudah bisa menghasilkan peningkatan kualitas yang signifikan. Jadi saya sangat menyarankan kalau Anda melakukan survei, melakukan sampling, minimal Anda melakukan purposive sampling. Minimal purposive sampling. Kalau bisa kuota sampling. Tapi minimal purposive sampling. Kenapa? Karena tadi purposive sama convenience itu bedanya jauh sekali. Kalau convenience yang berdasarkan suka-suka Anda. Kebetulan Anda ketemu orang, Anda survei, tapi tidak ada kriterianya. Nggak ada alasan yang jelas kenapa Anda kenapa orang ini layak di survei, kenapa orang yang berikutnya nggak layak di survei. Semuanya kita ambil, semuanya kita survei. bisa jadi orang yang nggak tepat, orang yang nggak nyambung, nggak relevan, kita survei, akhirnya jawabannya jadi bermasalah. Bisa dipahami? Bisa Pak. Makasih ya Pak. Oke. Terus ini dari Filianti, untuk menentukan minimum sampling dengan jumlah revenue yang sangat banyak, misalnya penelitian mengenai kepuasan mahasiswa, bagaimana menghitung minimum jumlah sampelnya. Oke. jadi disini sebenarnya ada jadi jumlah sangat banyak ini harus ada perkirannya misalnya mahasiswa di UI ada berapa sih? Misalnya mahasiswa UI. Satu UI ya, bukan MM aja, bukan S3 aja. Misalnya satu UI, oh ternyata 10 ribu gitu. Kita tentukan, oh mungkin mahasiswa UI mungkin 10 ribu atau oh nggak, nggak sebanyak itu mungkin hanya 1 ribu atau hanya 2 ribu. Nah disini kalau dia 1 ribu maka 140. Jadi mungkin kalau dia 2 ribu atau 3 ribu tinggal kita kalikan 3 gitu. Kita kali 2 atau kita kali 3. Kalau 10 ribu maka 450. Jadi ini berdasarkan jumlah populasi. Kalau hanya 20, kita sensus, semuanya kita survei. Tapi tadi dengan semakin tinggi, semakin banyak populasinya maka persentase yang disarankan menurun. Tapi ini hanya satu pendekatan. Jadi pendekatan yang lain yang tidak kalah penting adalah berdasarkan item base. Jadi jumlah itemnya. Intinya adalah semakin banyak pertanyaan pada questioner, Anda butuh semakin besar sampel untuk mendapatkan variasi yang cukup untuk penelitian Anda. Kalau sampel Anda terlalu sedikit, maka kurang variasi. Sehingga bisa jadi tidak bisa dilakukan pengolahan atau kalau dilakukan pengolahan hasilnya apa namanya, representatif. Jadi biasanya dari dua ini, dua-duanya digunakan, dipilih yang paling tinggi. Misalnya menggunakan population base butuhnya 100 menggunakan item base butuhnya 150 maka gunakan yang item base. Tapi kalau item base butuhnya 150 population base butuhnya 200 maka pilih yang population base. Jadi pilih yang paling tinggi dari dua kriteria sampling ini. Kenapa yang paling tinggi? Karena tadi Anda ingin memenuhi dua-duanya. Ingin memenuhi sample base dan juga ingin memenuhi population base dan juga item base. Tentang rumus yang ada di buku penelitian kuantitatif mungkin ada rumusnya silahkan selama ada referensi yang jelas. Jadi ada banyak rumus ada banyak rumus penghitungan sample tapi ada satu rumus yang tidak diketahui asal-usurnya yaitu rumus slovin. Ada yang menulis slovin s-l-o-v-i-n ada yang slovin pakai e slovin ada yang pokoknya tulisannya juga beda-beda tapi tidak ada sumber yang tidak ada sumber yang sampai ke slovin-nya langsung. Jadi tidak diketahui slovin ini siapa apakah memang dia ahli matematik atau enggak tapi memang rumus sudah cukup terkenal tapi tidak diketahui sumbernya. Jadi saya pribadi tidak menyarankan Anda menggunakan rumus slovin. Oke kemudian ingin mengkonfirmasi apakah diskusi dan implikasi pada penelitian kuanti sama dengan oke research report hasil penelitian pada metode kuali. Ya diskusi dan implikasi sama saja dibutuhkan pada penelitian kuanti maupun kualitatif. Jadi sama-sama kita diskusikan temuannya misalnya temuannya berbeda kuantitatif temunya pengujian hipotesis hipotesis satu diterima dua ditolak tiga diterima empat ditolak misalnya seperti itu. Temuan pada kualitatif itu lebih ke tema-temanya. Tema-temanya apa kemudian apa namanya mungkin ada proposisi apa atau Anda menggambarkan sebuah proses atau apa lagi yang umumkan itu tema kemudian mind map mind map atau framework sebuah kerangka itu output dari temuan dari penelitian kualitatif. Nah kemudian diskusinya adalah Anda kaitkan dengan teori. Jadi hasil temuan dari riset kualitatif tetap harus dikaitkan dengan teori yang sudah ada. Jadi yang berbeda kalau kuantitatif teori di bab dua tapi di bab empat juga ada teori bab dua dan bab empat. Bab empat di sini tentang pembahasan itu pasti dikaitkan dengan teori. Nah kualitatif bab duanya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau terus terang kualitatif kadang-kadang dia minimal teori di awal karena memang ingin terbuka open mind. Tapi setelah diperoleh temuan pembahasan teorinya harus lebih panjang dari bab dua karena apa? Di situ teori apa ilmiahnya bermain. Anda menjelaskan temuan-temuan kualitatif dengan teori yang ada teori apa yang digunakan. Teori perilaku terencana teori perilaku impulsif teori berbagai banyak teori sosial kognitif teori intinya menggunakan teori untuk menjelaskan untuk mendiskusikan hasil penelitian kualitatif. Kemudian implikasinya juga sama apa implikasinya buat pengambil kebijakan buat manajer penelitian selanjutnya ini semua implikasi yang sama-sama dibutuhkan baik kuali maupun kuanti. Terus tentang mixed method jadi ini mixed method ini kalau secara umum ada tiga macam triangulasi explanatory dan exploratory apa yang menentukan yang menentukan adalah bobot dari pertanyaan penelitiannya jadi pada triangulasi si peneliti sang peneliti memiliki bobot yang sama antara pertanyaan penelitian kuanti dan kuali bahkan penelitian kuanti dan kuali digunakan untuk melakukan triangulasi untuk mengkonfirmasi saya melakukan dua penelitian secara simultan yang satu kuali satu kuanti saya temukan saya bandingkan hasil penelitian kuali apakah relevan apakah mendukung hasil penelitian kuantitatif kalau gak relevan maka itu jadi temuan saya gak bilang yang kuali yang salah yang kuanti yang salah enggak karena dua-duanya setara saya hanya bisa bilang bahwa ternyata hasil penelitian kuali gak nyamung hasil penelitian kualitatif jadi triangulasinya ada permasalahan mungkin untuk penelitian selanjutnya oh mungkin ada interpretasi yang berbeda atau mungkin ada kondisi yang berbeda mungkin kita bisa melihat oh ternyata keumumannya kuantitatif tapi kualitatif menjelaskan kondisi khusus misalnya kita tahu umumnya harga semakin tinggi harga semakin rendah intensi membeli umumnya tapi ternyata untuk barang-barang tertentu untuk brand-brand tertentu justru harga berpengaruh positif terhadap apa namanya intensi membeli misalnya jadi oh dia kalau harganya terlalu murah dia curi gajanan barang KW padahal barangnya sama tapi harganya lebih tinggi dia semakin yakin bahwa ini barang bagus jadi ada itu dari kualitatif itu hasil temuan melakukan triangulasi yang kedua adalah explanatory jadi mixed method dicampur antara kuali dengan kuanti akan tetapi penekanannya ada pada kuantinya jadi explanatory itu kuantitatif explanatory mixed method itu metode yang menggabungkan kuali dengan kuanti tetapi mendahulukan kuantitatif jadi disini mendahulukan kuantitatif jadi misalnya survei dulu nyebar survei nyebar questioner ke seribu orang setelah itu diperoleh hasil survei terus dia wawancara 20 responden 20 apa 20 orang responden jadi dia undang 20 orang dia wawancarai untuk meng-follow up atau untuk menginterpretasi hasil kuantitatif misalnya temuan survei seperti ini ternyata mayoritas begini misalnya terdapat hubungan antara A dengan B misalnya terus di konfirmasi pada penerian kualitatif apakah betul A berpengaruhi B atau bagaimana A mempengaruhi B misalnya itu detailnya probingnya tidak dapat dilakukan dengan riset kuantitatif tapi harus dilakukan dengan riset kualitatif jadi riset kualitatif sebagai follow up untuk memperdalam untuk menginterpretasi hasil temuan dari riset kuantitatif yang terakhir itu exploratory disini dia mendahulukan riset kualitatifnya dan umumnya riset exploratory ini dilakukan pada kondisi yang tidak banyak diteretahui jadi belum ada informasi belum ada teori yang kuat kemudian apa namanya jadi gak cukup jadi gak bisa dilakukan riset kuantitatif sebagai contoh ketika saya mau melakukan penelitian terhadap freemium mobile games ketika itu belum ada belum banyak literatur jadi ketika saya mau membuat sebuah questionnaire membuat sebuah model penelitian yang gak gak ada dasarnya gak banyak dasarnya karena waktu itu apa namanya belum banyak penelitian tentang itu sehingga saya harus melakukan kualitatif terlebih dahulu saya saya bangun teori dari dari kualitatif kemudian setelah itu saya uji dengan riset kualitatif jadi saya membangun teori dengan riset kualitatif karena belum ada teori yang kuat waktu itu karena belum ada pengetahuan yang kuat belum ada preliminary insight yang cukup untuk melakukan kuantitatif jadi saya harus melakukan kualitatif terlebih dahulu setelah saya mendapatkan preliminary insight tersebut baru saya bisa mengembangkan questionnaire untuk melakukan riset kuantitatif untuk menguji model yang telah saya formulasi dari riset kualitatif itu exploratory oke baik Pak Imam terima kasih banyak oke sama-sama mungkin itu saja untuk sesi apa namanya sesi materi jadi sekarang kita akan masuk ke terakhir ke breakout session jadi breakout session ini silahkan sebentar jadi untuk untuk wawancara untuk hasil wawancara kan dikumpulkan UTS ya satu TS mungkin nanti akan saya buatkan apa di emas akan saya buatkan ininya untuk supaya nanti Anda uploadnya ke emas aja jadi nanti saya menilai langsung dari emas cuman sebentar sebentar ini ini deh untuk breakout session mungkin bisa didiskusikan sendiri aja jadi apa namanya jadi yang ingin saya angkat ini lebih ke metode analisis data kualitatifnya jadi saya yakin mungkin diantara kalian sudah ada yang wawancara sudah ada yang membuat transcriptnya terus apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis jadi langkah pertama setelah Anda bikin transcript sebetulnya adalah membuat padatan faktual dari masing-masing apa namanya masing-masing paragraf respon dari narasumber jadi kalau kalian lihat di sebentar saya kalau salah saya sudah pernah upload ya sudah pernah upload di emas juga untuk sebentar untuk untuk contoh ini sudah saya upload contoh sebentar sudah pernah saya upload contoh contoh transcriptnya kan disitu ada padatan faktual maksudnya adalah dari katakanlah responden tersebut bicara panjang lebar terkait dengan sebuah topik nah dari situ Anda simpulkan Anda rangkum menjadi intis harinya jadi Anda rangkum jawaban responden misalnya satu paragraf panjang Anda rangkum menjadi satu dua kalimat itu padatan faktual dari situ baru Anda lakukan coding jadi yang Anda coding bukan paragrafnya tapi padatan faktualnya sebentar saya cari kalau tidak salah saya pernah saya sudah pernah upload yang ke emas ya kalau tidak salah sebentar saya cek dulu tidak ketemu ya coding example of coding ini ada jadi ini terlihat ya ini adalah transkripnya oke ini transkripnya oke ini transkripnya apa namanya ditulis apa adanya nah kemudian disini ini padatan faktualnya jadi apa namanya misalnya ini ini tentang misalnya sebenarnya harusnya tidak diperlebar harusnya malah dirangkum jadi misalnya gambar komentar pakai stiker pad jadi dia meng-highlight meng-highlight inti sehari dari satu statement tadi kemudian padatan faktual ini yang kemudian di-coding ini coding mungkin ini coding pertama jadi ada ada open codingnya dulu dilakukan open coding jadi misalnya apa yang menarik tema-tema tema-tema umumnya tanpa teori jadi Anda melakukan open coding secara umum setelah itu baru dilakukan aksial coding jadi Anda lakukan coding yang secara teori berdasarkan teori kemudian dari situ Anda lihat Anda buat kalau nggak salah disini tema-temanya kemudian ada semacam mind mapnya kalau saran saya Anda buat mind mapnya yang melihatkan tema besar dan sub-sub tema yang ada di apa namanya hasil perlindungan tersebut ini 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 contoh dari coding ini terkait dengan penggunaan PET jadi sekarang udah nggak ada ya PET sudah nggak ini sudah nggak sudah nggak survive ini tahun berapa saya lupa tahun 2015 tahun 2015 atau 2014 oke oke jadi tapi yang bisa digunakan adalah ini kerangkanya misalnya ini 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 bukan wawancara ini kalau salah ini diskusi dengan chat diskusi dengan WhatsApp jadi ini diambil dari WhatsApp WhatsApp group kemudian jadi ya 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 ini saya baru ingat dia FGD focus group discussion menggunakan aplikasi chat jadi langsung tinggal di copy paste ke dalam Excel dari situ dibuat padatan faktualnya kemudian tema dan sub tema tapi kerangkanya disini apa namanya dari respon ini jadi dibedakan antara interviewer dengan interviewee jadi bedanya FGD dengan interview kalau FGD bisa jadi yang bertanya dan yang menjawab dua-duanya narasumber jadi moderator hanya memberikan pemicu sedangkan pada diskusinya bisa jadi yang bertanya narasumber yang menjawab narasumber sedangkan pada interview biasanya satu arah yang bertanya adalah interviewer peneliti yang menjawab adalah narasumber jadi lebih gampang interpretasinya sebetulnya disini dibuat padatan faktualnya highlight-nya jadi biasanya satu blok ini mungkin panjang satu blok panjang dia berbicara mungkin 5 menit atau 10 menit kemudian dari situ apa inti dari kepadatan faktual dari satu blok tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan sub-tema oke untuk untuk kualitatif kira-kira analisisnya ada pertanyaan gak ada yang ingin tanyakan untuk analisis tugas mini risetnya pak izin pak silahkan seandainya narasumbernya itu memberikan informasinya sangat banyak sangat kaya jadi sekali jadi kan kita ganti-ganti ngobrol pada saat beliau bicara itu memang panjang dan itu dalam satu kalimat itu apapun dua kalimat atau satu paragraf ada banyak beberapa inti atau kumpulan itu artinya kita bisa menarik beberapa padatan faktual boleh ya betul jadi kalau misalnya memang panjang misalnya dia panjang lebar satu blok satu blok apa namanya responnya itu sangat panjang bisa berisi mungkin tiga atau empat padatan faktual gak ada masalah tapi meng-highlight meng-highlight apa inti jadi bisa jadi panjang lebar mungkin dia sebetulnya bicara tiga empat paragraf ada satu temanya atau mungkin dalam satu paragraf dia menggabungkan beberapa ide dari situ bisa anda bisa anda ambil satu lebih dari satu padatan faktual jadi gak harus satu blok satu padatan faktual ini konteksnya kondisinya pada FGD ini dia responnya panjang pendek jadi mau gak mau satu baris satu padatan faktual kalau wawancara yang banyak yang umum adalah responnya panjang jadi dari satu padatan faktual satu respon satu blok respon komentar dari interviewee itu dia bisa diambil beberapa padatan faktual baik pak thank you pak oke ada lagi yang mau ditanyakan untuk apa namanya analisis datanya disini tanya pak ya silahkan tadi di research report kan tadi ada discussion and implication terus chapter berikutnya limitation and conclusion nah untuk discussion ini maksudnya kita discuss fakta yang adanya maksudnya keadaan dari kondisi tersebut itu apakah di conclusionnya lebih ke saran dari kita berarti oke jadi kan di temuan anda pada bagian analisis dan temuan anda menggambarkan tema-temanya tema-tema apa aja yang muncul gitu kan mungkin juga misalnya pengelompokan dari tema-tema tersebut nah pada diskusi anda kaitkan pengelompokan tersebut dengan teori misalnya oh pengelompokan ini sesuai atau tema-tema yang muncul ini sejalan dengan teori apa namanya perilaku terencana misalnya tentang norma subjektif tentang apa intensi membeli tentang sikap dan seterusnya oh atau mungkin ternyata ini gak sesuai dengan perilaku terencana tapi lebih sesuai dengan teori sosial identitas teori misalnya bagaimana identitas seseorang mempengaruhi perilaku dia atau kalau seseorang mengasosiasikan dengan kelompok tertentu dia kemudian perilakunya lebih dari aspek sosial bukan dari aspek rasional misalnya itu itu apa namanya diskusinya disitu jadi teori teori apa yang lebih akurat lebih tepat menjelaskan tema-tema yang Anda temukan jadi misalnya Anda meneliti tadi tentang sepeda tentang komunitas bersepeda misalnya Anda pakai teori sosial identitas teori atau pakai sosial kognitif teori atau pakai teori rasional rasional tergantung tergantung dari apa temuan Anda apa tema-temanya kalau misalnya tapi yang penting adalah harus open mind jadi jangan sampai Anda masuk ke lapangan sudah dengan teori yang sudah punya teori Anda hanya ingin membuktikan teori itu bukan riset kualitatif riset kualitatif tidak ingin membuktikan sebuah teori tapi Anda cari tema-temanya secara terbuka secara open mind tanpa apa ya tanpa sugestir atau tanpa tujuan tanpa teori tertentu yang ingin dibuktikan setelah Anda dapatkan tema-temanya baru Anda cari teori apa yang paling mampu menjelaskan tema-tema yang muncul secara secara alamiah jadi kata kuncinya alamiah datanya muncul secara alamiah pariata faktualnya muncul secara alamiah temanya muncul secara alamiah kemudian baru interpretasi dari tema-tema tersebut didiskusikan dengan teori oke apa lagi mau tanyakan silahkan ijin pak boleh nanya gak ya boleh silahkan jadi tadi kalau misalnya saya tangkep berarti kita wawancara dulu terus kita kumpulkan dulu semua hasil wawancaranya kita lihat temanya apa sub-temanya apa baru kita mencari teorinya lalu terkait teorinya berarti kita dibebaskan interpretasinya dari kita mau itu nanti teorinya masuk ke teori marketing atau HR dan lain-lain itu bebas ya bebas anda ambil psikologi juga gak masalah yang penting anda bisa menjelaskan data tapi yang pertama anda tidak harus mengumpulkan tiga-tiganya atau mengumpulkan semua wawancara untuk melakukan analisis jadi kalau anda baru dapat satu sudah bisa dianalisis sudah bisa dibuat tema-tema sementara sudah bisa dicari teorinya untuk menjelaskan data tersebut tapi jangan sampai itu jangan sampai mempengaruhi pada wawancara yang kedua jadi tetap dengan open mind melakukan pengumpulan data tetap dengan open mind tapi data yang pertama sudah bisa dianalisis begitu selesai wawancara langsung dianalisis bahkan sambil anda mewawancarai bisa sambil anda mulai analisis tema-temanya apa tapi pembahasannya diskusinya memang baru setelah terkumpul semuanya setelah terkumpul semuanya baru bisa didiskusikan tapi sudah bisa dianalisis sejak anda melakukan wawancara yang pertama baik pak terima kasih berarti terakhir pak kesimpulan yang kita sampaikan itu berarti harus align sama teori yang kita sampaikan ya pak ya sebenarnya gak harus align juga justru temuan anda bisa jadi oh ternyata ini ada konflik ada paradoks misalnya jadi misalnya oh ini ada teori ini hanya menjelaskan sebagian teori ini sebagian jadi ada seakan-akan ada clash of teori itu jadi temuan juga jadi temuan anda kesimpulan anda bisa jadi oh ini teorinya fenomena ini temuan anda dapat dijelaskan 100% oleh teori A misalnya itu satu kesimpulan tapi bisa juga tapi bisa juga ternyata temuan saya 50% dijelaskan oleh teori A 50% dijelaskan oleh teori B itu juga temuan jadi bisa aja anda menggunakan mengkombinasi beberapa teori yang mungkin menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari penelitian anda baik Pak cukup jelas terima kasih banyak ya Pak oke ada lagi yang mau tanyakan untuk analisisnya ya Pak izin Pak silahkan Pak tadi terkait kita menganalisa satu aja menurut Bapak sudah cukup bisa menganalisa duluan gitu Pak sebelum oke gak apa-apa nah itu kita masukkan itu semua atau kita pilih salah satu yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita Pak oke kalau misalnya narasumber anda menghasilkan tema-tema yang berbeda anda analisis karakteristik apa yang berbeda dari narasumber pertama dan narasumber yang kedua yang mungkin menghasilkan perbedaan tema tadi katakanlah respon yang pertama anda laki-laki yang kedua wanita kemudian temanya berbeda oh jangan-jangan ini karena perbedaan gender jadi anda bisa membuat proposisi bahwa bisa jadi responden pria dan responden wanita itu berbeda responnya terhadap fenomena tadi sehingga tema-tema yang muncul juga berbeda atau katakanlah yang satu generasi milenial yang satu generasi Z misalnya jadi bisa anda simpul katakanlah mungkin perbedaan tema ini terjadi karena perbedaan generasi jadi tidak harus sama tidak ada ketentuan yang bilang tema-temanya harus sama semua enggak juga kalau sama oke mungkin misalnya ada persamaan dan perbedaan nah persamaan dan perbedaan offline itu bisa dijelaskan dari karakteristik dari narasumber misalnya ini dua-duanya sama-sama laki-laki ada persamaan tema antara dua-duanya tapi ada tema-tema yang berbeda bisa jadi perbedaan itu dijelaskan oleh generasi jadi misalnya satu dua-duanya laki-laki tapi yang satu milenial yang satu generasi Z misalnya sedangkan yang tiga wanita kemudian ternyata beda-beda temanya kemudian apa persamaan apa perbedaan itu dijelaskan oleh karakteristik responden jadi anda bisa mengatakan mungkin fenomena ini ternyata ada perbedaan dari sisi gender dan dari sisi generasi dilihat dari perbedaan tema tadi jadi anda menjelaskan kalau temanya sama kalau temanya sepakat anda lihat apa kesamaan diantara kedua responden kedua narasumber kalau temanya berbeda anda lihat juga apa perbedaan itu digunakan untuk menjelaskan apa namanya tema yang muncul anda cari teorinya apa teori yang bisa menjelaskan misalnya karyawan ternyata dia karyawan baru dengan karyawan yang sudah lama gitu kan terus dijelaskan dari sisi mungkin leader member exchange change theory misalnya dari sisi apa namanya jadi teori SDM apa yang bisa menjelaskan perbedaan respon tersebut oke jadi memperkaya temuan lupa nanti ya betul intinya tidak tidak ingin menguji sebuah teori tapi ingin mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam terhadap sebuah fenomena terima kasih Pak Imam oke ada lagi sebelum saya tutup kalau sudah tidak ada mungkin ya saya ucapkan terima kasih ya sudah aktif berpartisipasi dalam setengah semester ini kemudian menurut saya saya cukup puas dengan dengan apa tingkat partisipasi kelas ini ya terus saya juga minta maaf ya kalau ada kesalahan dalam mungkin cara mengajar saya atau perkataan saya ada yang kurang berkenan ya mohon maaf saya juga manusia banyak berbuat salah begitu kemudian ya semoga kalian ujiannya sukses ya quiz dan ujiannya sama-sama sukses mungkin itu aja sih dari saya ada lagi yang mau disampaikan oke kalau gak ada terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam makasih Pak makasih banyak ya Pak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak oke terima kasih banyak saya end dulu ya terima kasih banyak terima kasih banyak